Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrobbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama dan utama sekali Marilah kita panjatkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT Yang mana telah memberikan kita kesehatan Sampai saat ini Tak lupa pula, marilah kita hadiahkan Kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW Dengan memucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Baiklah, perkenalkan Nama saya Tiara Zia Nadira Dari kelas H, jurusan ilmu komunikasi Fakultas dakwah dan komunikasi Uwin Suskaryaw Baiklah, disini saya akan menjelaskan Sedikit tentang bertambah dan Berkurangnya iman Permasalahan iman merupakan Permasalahan terpenting seorang muslim Sebab iman menentukan nasib seorang Di dunia dan di akhirat Bahkan kebaikan dunia dan akhirat Bersandar kepada iman yang benar Dengan iman Seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik Di dunia dan di akhirat Serta keselamatan dari segala keburukan Dan azab Allah Dengan iman Seseorang akan mendapatkan pahala Yang menjadi sebab masuk ke dalam surga Dan selamat dari neraka Dan selamat dari neraka Lebih dari itu semua Mendapatkan keridoan Allah Yang maha kuasa Sehingga dia tidak akan murka Kepadanya Dan dapat merasakan Kelezatan melihat wajah Allah Di akhirat nanti Dengan demikian Permasalahan ini Seharusnya mendapatkan Perhatian lebih dari kita semua Sudah dimaklumi Banyak terdapat Nas-nas al-Quran dan as-sunnah Yang menjelaskan Pertambahan iman dan pengurangannya Menjelaskan pemilik iman Yang bertingkat-tingkat Sebagiannya Lebih sempurna imannya Dari yang lainnya Ada di antara mereka Yang disebut As-sabik Bil-khairat Atau terdepan dalam kebaikan Al-Muqtashid Pertangahan Dan Zolim Linafsihi Atau Menzolimi diri sendiri Ada juga Al-Muqsin Al-Muqmin Dan Al-Muslim Semua ini menunjukkan Mereka tidak berada Dalam satu mertabat Ini menandakan Bahwa iman itu Bisa bertambah Dan berkurang Allah SWT Berfirman Di dalam surat Ali Imran Ayat 173 Yang artinya Yaitu Orang-orang Yang mentaati Allah dan Rasul Yang kepada mereka Ada orang-orang Yang mengatakan Disungguhnya Manusia telah Mengumpulkan pasukan Untuk menyerang kamu Karena itu Takutlah kepada mereka Maka perkataan itu Menambah keimanan mereka Dan mereka menjawab Cukuplah Allah Menjadi penolong kami Dan Allah Sebaik-baiknya Pelindung Para ulama Ahlus Sunnah Menjadikan ayat ini Sebagai dasar Adanya pertambahan Dan pengurangan iman Sebagaimana Pernah dinyatakan Kepada Imam Sufyan bin Uyaynah Rahimah Apakah iman itu Bertambah Atau berkurang Beliau menjawab Tidakkah kalian mendengar Firman Allah Ta'ala Fazadahum Iman Yang artinya Maka perkataan itu Menambah keimanan mereka Dan firman Allah Ta'ala Fazadahum Budan Yang artinya Dan kami Tambah pula Untuk mereka Petunjuk Quran Surat Al-Kahfi Ayat 13 Dan beberapa Ayat lainnya Ada yang bertanya Bagaimana iman Bisa dikatakan Berkurang Beliau menjawab Jika sesuatu bisa bertambah Pasti ia juga bisa berkurang Setelah kita mengetahui Iman itu bertambah Dan berkurang Maka mengenal Sebab-sebab bertambah Dan berkurangnya iman Memiliki manfaat Dan menjadi sangat penting sekali Sudah sepantasnya Seorang muslim Mengenal Kemudian menerapkan Dan mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Agar bertambah sempurna Dan kuat imannya Juga untuk menjawabkan diri Dari lawannya Yang menjadi sebab Berkurangnya iman Sehingga dapat menjaga diri Dan selamat di dunia Dan akhirat Sebab-sebab bertambahnya iman Yang pertama Belajar ilmu yang bermanfaat Yang bersumber dari Al-Quran Dan As-Sunnah Yang kedua Merenungi ayat-ayat kaunnya Yang ketiga Berusaha sungguh-sungguh Melaksanakan amalan solih Dengan ikhlas Memperbanyak Dan mencinambungkannya Sebab-sebab berkurangnya iman Sebab-sebab berkurangnya iman Ada yang berasal Dari dalam diri manusia sendiri Atau faktor internal Dan ada yang berasal dari luar Atau faktor eksternal Faktor internal berkurangnya iman Yang pertama Kebodohan Ini adalah sebab terbesar Berkurangnya iman Sebagaimana ilmu adalah Sebab terbesar bertambahnya iman Yang kedua Kelalaian Sikap berpaling dari kebenaran Dan lupa Tiga perkara ini adalah Salah satu sebab penting Berkurangnya iman Yang ketiga Perbuatan maksiat dan dosa Jelas kemaksiatan dan dosa Sangat merungkkan Dan memiliki pengaruh jelek Terhadap iman Sebagaimana pelaksanaan Perintah Allah Ta'ala Menamai iman Demikian juga Pelanggaran atas Larangan Allah Ta'ala Mengurangi iman Dan yang terakhir Nafsu yang mengajak Kepada keburukan Inilah nafsu yang ada Pada manusia Dan tercelah Nafsu ini mengajak Kepada keburukan Dan kebinasaan Selanjutnya Faktor eksternal Berkurangnya iman Yang pertama Syaitan Musuh abadi manusia Yang merupakan Satu sebab penting eksternal Yang mempengaruhi iman Dan mengurangi Kekokohannya Yang kedua Dunia atau godaannya Menyembuhkan diri Dengan dunia Dan perhiasannya Termasuk sebab Yang dapat mengurangi iman Sebab semakin Semangat manusia Memiliki dunia Dan semakin Menginginkannya Maka semakin Memberatkan dirinya Berbuat ketaatan Dan mencari Kebahagiaan akhirat Sebagaimana Dituturkan iman Ibn Al-Qoyim Yang ketiga Teman bergaul Yang jahat Teman yang jahat Menjadi sesuatu Yang sangat berbahaya Terhadap keimanan Akhlak Dan agamanya Karena itu Nabi SAW Telah memperingatkan kita Dari hal ini Dalam sabda beliau Yang artinya Seseorang itu Berada di atas Agama kekasihnya Atau teman dekatnya Maka Hendaknya Salah seorang kalian Melihat siapa Yang menjadi kekasihnya Demikianlah perkara Yang harus diperhatikan Dalam iman Mudah-mudahan Hal ini dapat Menggarakkan kita Untuk lebih mengokohkan Iman Dan menyempurnakannya Sekian dari saya Apabila ada kesalahan Dan kekurangan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih